Hai hai teman-teman hari ini aku akan unboxing pesanan aku dari Samsung yaitu Galaxy Buds 2 jadi ini adalah versi terbaru dari Galaxy Buds dan katanya sih ini bagus banget ya Galaxy Buds nya dia kemarin aku pesannya tuh dari Bilibli Bilibli sistemnya PO karena baru diluncurin sih katanya 10 September tapi ternyata aku dapat kirimannya tanggal 4 September cuman aku baru unboxing hari ini dan kemarin sesuai dengan peponnya katanya aku bisa dapet case dan ternyata memang benar casenya Star Wars terus tentunya juga dapat Galaxy Buds nya ini Galaxy Buds nya ya aku pilih warna hitam karena disesuaikan dengan handphone aku jadi ya kita lihat ya ini yang di unboxing yang Star Wars nya dulu kali ya ini Star Wars nya ini case nya Star Wars sih emang cuman dapet case ini aja guys nggak dapet case yang lain kenapa susah banget ya oh oke ternyata memang ada lemnya guys kemarin tuh harga untuk si Galaxy Buds bersama dengan Star Wars harga kesnya ini sekitar 1,7 tapi yang dapet case kayak gini sih kalau pembelian di ini ya online shop gitu ya lumayan sih karena kan harga case kayak gini sekitar 200.000 ya jadi kayaknya lumayan lah yang ini tutupnya gitu loh jadi karena bentuk Galaxy Buds itu kan kotak ya jadi kayak gini sih inilah nanti kira-kira gitu loh udah udah dapetnya itu aja terus abis itu itu covernya dan sekarang mari kita buka Galaxy Buds nya ini ada tulisannya jangan diterima kalau ternyata rusak gitu ya tapi ini aku lihat sih baik-baik aja oke this is my first time sejujurnya untuk beli secara online ya soalnya gue tuh agak-agak takut gitu kalau beli barang online elektronik gitu kalau lebih dari melalui online gitu ini sebetulnya aksesoris gitu kan cuman lumayan ya boh harga Galaxy Buds nya gitu kan jadi ini adalah hari pertama kalinya nih aku beli barang yang elektronik gitu lebih dari melalui online gitu biasanya kalau misalkan barang-barang elektronik pasti aku bakalan samperin ke tokonya aja langsung di handphone beli laptop dan lain-lain tuh aku biasanya prefer untuk beli langsung aja gitu jadi kalau kurang-kurang bisa langsung komplain tuh di tokonya gitu kan cuman kemarin karena lagi pandemi terus juga PPKM susah banget keluar gitu banyak banget ininya aturannya jadi ya mari kita coba online dan ini Samsung Galaxy Buds nya aku udah buka jadi ternyata kayak gini guys buka kayak gini terus ini ini udah kertas claim garansi nya ini dapet apa aja tentunya dapet Galaxy Buds nya terus ini kotak isi charger dan cover untuk telinganya ya ini bisa dilihat disini ini tabel nya terus disitu ini Galaxy Buds nya ini ini ijo berarti full ya terus ini aku coba kira-kira enak gak dipakenya karena ya itu karena aku belum pernah beli ya jadi dan belum sempet juga ke Samsung untuk nyoba ini apakah muat atau enggak sama kuping aku dan ternyata ya muat teman-teman oh iya kalian ini juga udah sensitif buat kebus nya ya jadi bisa di klik-klik dan disini aku kedengeran sih suara kek untuk kalau misalkan kalian dengerin lagu terus abis itu pingin switch atau eh pause gitu katanya sih bisa pakai kayak gini ini tampilannya gitu ini Galaxy Buds sesuai dengan versi terbaru Galaxy Buds walaupun dalamnya hitam warna putih semuanya putih gitu terus abis itu ini case nya sih guys so far case nya harusnya udah bener ya gue pasangnya kayak gini pas pas kok lumayan banget karena dapet case kayak gini soalnya sebetulnya nih kan karena kalo lo beli lagi tuh ya tadi gue bilang mahal cuy lumayan 200 ribu nih pas nyata gini kemasangnya jadi si untuk chargernya disini ini untuk kasih tau apakah baterai masih ada apa enggak gitu oke aku akan coba dulu beberapa hari nanti aku akan review lagi kira-kira ini enak atau enggak dipakenya gitu karena kan katanya ada noise active noise cancellation nya gitu kan ya kalo gak salah nanti aku akan review tunggu di video berikutnya dadah see you bye 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 bye